Halo assalamualaikum selamat siang hari ini progres penataan selokan kemudian setelah penataan selokan kita akan pasang webfoster tapi kita tata dulu selokannya yang seperti ini jadi ini harus kita tata dulu selokan kita perbaiki dan ini kanan ke kiri kita aneh kanan kiri lurus nanti biar bagus untuk pengairan dan untuk as jalan nanti setelah itu di tengah-tengah ini akan kita kasih buah organik kompos dan karang aktif kita menggunakan injeksinya dari arang aktifnya sebelum kita kasih arang aktif di sini di lokasi tengah sini ini akan kita pasang lebih poster Oke ini progres pertama ya kita bisa lihat nih warna tanah mengarah ke brown clay ini bagus tinggal kita akan melakukan penambahan untuk alang aktif ya nanti akan menjadi lebih hitam pada rasanya kalau brown clay ini mengandung N sama P tinggi ya Oke terima kasih yuk Oke ini Pak Pak Basiran tim inovat pertama dari tahun 2000-2005 ya pas 2005 ini untuk masang eh cara memberikan masangan webfoster habis terini kita lubang dulu dan lagi-lagi lagi-lagi Oke nah kemudian sudah ada bahan yang sudah kita berikan apa fermentasi ini namanya sponfem sponfem ini akan kita letakkan di titik tengah sini oke kita pasang di sini kemudian kita tutup nah di sponfem ini ini sudah terkandung fermentasi dari bahan-bahan dari bahan-bahan yang sudah kita kasih seperti asal basilus nya kita sudah kasih di dalam itu kemudian risobium juga ada bahkan trichoderma dan mikorisa juga ada di situ nah nanti tutup 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 ini kita tutup setata oke nah oke ini jadi kita akan tanam setiap dua meter dua meter dua meter dua meter sampai sana nanti semua nah ini menandakan titik webfoster skala lahan ya nanti di setengah itu akan kita buat kolamnya sebagai the central webfoster nya jadi kita akan buat kolam juga oke ini makasih masakan selamat menikmati